Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita wangi bersama saya Rina Widjian Namun anehnya wanita pengendara itu seperti sengaja menghadang laju motor koko Sehingga motor koko menghantar motor di depannya hingga terpental masuk ke semak-semak Sampai disitu gue gak ingat apa-apa lagi Koko mengakhiri ceritanya Namun yang paling membuatku heran setelah mendengar cerita dari Nining Aku melihat seorang wanita yang tiba-tiba duduk di belakang membonceng Wanita itu berusaha mencukau tangan pengendara tadi Sehingga motor itu tetap berada di tengah jalur Cerita Nining yang akhirnya membuatku menduga-duga Apa mungkin semua ini perbuatan licah? Kalau begitu korbannya bisa pasti bisa jadi pacarnya Haril yang ikut menganyaya dirinya hingga tewas Dan terlalu banyak pertanyaan yang tak bisa aku jawab sendiri Malam semakin larut bahkan hampir menuju pagi Nining masih sesekali merintih menahan sakit pada bahu dan sikutnya yang diperban Aku masih terjaga di tepi tempat tidur antara koko dan Nining Rasa kantuk mulai mengerayangiku Mungkin terlalu lelah otakku memikirkan masalah yang menimpa kedua orang yang baru saja inginku menikmati dunia asmara mereka Ada suatu langkah yang sepertinya diseret Dari pintu kaca aku melihat sosok lain Sosok wanita tapi bukan seorang perawat Dia berdiri di sana memandangi aku dan ranjang di mana koko dan Nining terbaring Pintu berderit dengan perlahan hingga terbuka lebar Sosok wanita itu ternyata licah Dia berdiri di antara dua ranjang dan bergantian memandangi mereka dan kembali dia memandangku Maafkan aku telah membuat kalian seperti ini Tapi bukan maksudku untuk mencelakai kalian Kata licah dia menyentuh bauku Apa yang sebenarnya terjadi Saat itu aku tengah mencari keberadaan Hario atau Safira Karena memang sudah saatnya bagiku untuk menghabisi mereka Dan pencarianku ternyata tidak sia-sia Aku melihat perempuan itu tengah mengendarai motor Namun sayang dia tidak bersama Hario Tanpa dia sadari aku yang ada di belakang Sengaja mengendalikan motornya dengan kecepatan tinggi Tapi tanpa aku duga Di belakangku Koko dan adikmu nining Mengejar motor gadis itu Setelah aku tahu Jika ada motor di belakangku Jika ada motor di belakangku Maka aku menimpikan motor Dan entah bagaimana kejadian itu Aku hanya tahu motor itu melesat Meninggalkan jalan asfal Dan terlempar ke semak-semak liar Sampai tak terlihat dari jalan Aku tak sempat melihat siapa pengendara motor Yang telah menabrak itu Sebab aku merasa puas Setelah melihat perempuan itu terlempar Dan jatuh tepat di sebuah batu besar Sehingga wajahnya hancur tak berbentuk Fadil Jaga dan rawat mereka baik-baik Masih ada urusan yang belum aku selesaikan Tanpa pamit Lica pergi begitu saja Hanya dua hari Koko dan nining menjalani rawat inap di rumah sakit Hari ini Koko sudah mulai bekerja Dia pun menceritakan peristiwa kecelakaan itu pada Gugun Gugun mendengarkan dengan seksama Tanpa komentar Sesekali Ia bergidik ketika Koko Menyebut bayangan perempuan yang membonceng Di belakang perempuan tadi Yang menurutnya Mungkin arwah kakaknya Lica Setelah Koko selesai bercerita Barulah Gugun memberi komentar Mungkin sekarang arwah Lica Sudah bisa tenang di alam sana Karena dendamnya sudah ia balas Belum Karena arwah Lica masih akan mencari keberadaan Hario Yang kabur dari pengawasan keamanan setempat Setelah aku memberinya pelajaran Tapi ya sudah lah Mungkin Hario akan mendapatkan balasan yang setimpal Atas perbuatannya Aku menimpali Baru jam 3 sore Aku sudah merasa malas untuk melanjutkan kerja Maka aku pun hanya berpesan pada Gugun dan Koko Agar menutup bengkel saja Bentar lagi Dil Kaguk nih Tinggal memasang rodanya aja Kalau lu mau pulang Dulu anak deh Biar nanti gua sama Koko yang nutup Oke deh Gua cabut dulu ya Aku pun pulang dan ingin segera sampai Aku ingin istirahat sebentar sebelum maghrib tiba Sekitar jam 7 Aku terbangun Setelah mendengar handphone kun berdering Yang ternyata Siska minta aku Mengantarnya ke toko buku Gramedia di Matahari Mall Maka aku pun dengan sigap langsung meresponnya Hanya butuh waktu setengah jam Kami sudah sampai Dan Siska langsung mencari buku di antar deretan Raketalase Secara kebetulan Aku seperti melihat seorang pemuda Yang aku duga adalah Hario Dengan perlahan-lahan Aku mendekati pemuda tadi Dan ternyata benar Dia adalah Hario Aku segera menghampirinya Dan menghadang langkahnya Namun Aku sadar Tidak mungkin aku melakukan keributan Di tempat umum Hario tampak sangat terkejut melihatku Kemudian tersenyum sinis Seakan mengejekku Hello best friend Apa kabar? Dia menyapa lebih dulu Sambil mengelurkan tangan Gak usah pura-pura baik Urusan kita belum selesai Oh iya Mana cewek lu? Apa dia juga ikut kabur Ngumpet sama lu Dan kumpul kebok? Balasku sengit Hahaha Fadil Fadil Cewek buat gua mah itu sampah Kata Hario Angkuh Gua tanya Mana cewek lu Yang udah ngabisin licah Kataku Menahan emosi Dia udah mampus Lagian ngapain lu nanyain dia Mending lu sekarang minggir Karena lu gak bakalan bisa Dan gak mungkin Berani ngadepin gua Tercuma Semung banget lu Siapa yang takut ngadepin orang gila kayak lu Sekarang lu tentuin aja Kapan dan dimana tempat kita bertemu Kalau lu bisa lolos dari hukum penjara Tapi lu gak bisa lolos dari karma Kita lihat siapa yang masih dikasih umur sama Tuhan Lu apa gua? Fadil Fadil Udah punya ilmu apa lu Berani nantangin gua Gua gak punya ilmu seperti yang lu bilang Tapi gua punya ini Dan ini Balasku Sambil menunjuk jidat dan dadanya Hahaha Gede nyali juga lu Oke Gua tunggu di belakang pasar Biasa kita ketemu Sampai disitu Hario Menepis tanganku Kemudian berlalu Dari hadapanku Fadil Seri Siska Dari balik rak buku Dia segera menghampirku Dari mana aja sih? Aku cariin Kemana-mana taunya disini Eh Eh Anu Anu Aku Aku tadi liat Liat komik silat Wiro Sableng Jawabku bingung Oh Kenapa Kamu gak beli sekalian? Enggak lah Komiknya udah lama banget itu Udah bosen aku Yaudah Kita pulang Siska Menarik tanganku Rasanya Gak sabar menunggu Waktu yang telah kami sepakati Masih tersisa dua hari lagi Aku sempat membayangkan Kalau Hario Akan mempersiapkan Untuk duel nanti Sempat juga aku kepikiran Kalau dia akan menggunakan Ilmu kebal Seperti yang ia katakan Beberapa waktu lalu Sedangkan aku Jangankan ilmu kebal Belajar silat pun tak pernah Tapi Aku tak akan mudah percaya Dengan segala macam ilmu itu Sebab aku hanya punya satu keyakinan Dan hanya kepadanya Jualah Aku bersandar Malam setelah solat tahajud Aku memohon perlindungan Bukan untuk menang Tapi aku berdoa semoga Hario Dibukakan mata hatinya Dan mau menyerahkan dirinya Pada hukum Dan seandainya memang terpaksa Aku akan berusaha untuk keluar Sebagai pemenang Aku tak mau melihat Hario Bertindak semakin lepas kendali Begitu mudah mendapatkan Dan membuang wanita Hanya untuk sebuah ilmu ajaran Sesat iblis semata Setelah itu Aku berlihat untuk pergi tidur Fadil Aku tahu apa yang kamu pikirkan Tapi percayalah Aku akan selalu ada di dekatmu Tiba-tiba Rica sudah berada di dekatku Aku terkejut Apa maksudnya berkata Kalau dia sudah tahu Kamu akan bertemu si Jahanam Hario kan Jangan berkecil hati Aku akan menghabisi dia Agar kamu terbebas dari hukum Percayalah Saatnya pasti datang Tapi Tujuanku untuk menyadarkan dia Dan bukan untuk membunuhnya Mungkin untuk kamu Tapi Tidak buat aku Nyawa harus dibayar dengan nyawa Aku sadar Kalau arwah Rica Memang menginginkan kematian Hario Dan itu sudah menjadi keputusannya Aku hanya diam tertunduk Saat Rica pergi meninggalkan aku Hari yang aku nantikan pun tiba Jam 10 malam Aku Pamit pada ibu dan nening Pertanyaan mereka Aku jawab dengan singkat Ada perlu bu Jangan pulang pagi Adil Ingat Kamu harus kerja Lanjut ibu Iya bu Kemudian Aku meluncur ke tempat Yang sudah aku janjikan bersama Hario Suasana sangat sepi Apalagi gerimis Mulai turun rintik-rintik Aku Mulai mencari-cari keberadaan Hario Setelah beberapa menit kemudian Hario Puncul dari samping tembok belakang pasar Dia berjalan dengan angkuh Kedua tangannya Dimasukkan ke dalam saku jaket Hebat Hebat Ternyata lo berani datang juga Katanya mengejek Apa lo pikir Gue bakal ikat janji Apa lo pikir Gue bakalan takut Mendengar cerita lo Tentang ilmu kebal lo Lo tau Hario Kalau gue gak Kalau gue tuh Bukan orang yang suka Menjilat ludah Yang sudah gue buang Iya Iya Lu emang teman terbaik Yang pernah gue kenal Tapi sayangnya Kini kita berseberangan Sudah Kita mulai saja Kata selamat jalan ini Oke Serang gue dengan senjata lo Fadil Ayo serang Seumur hidup gue Gue gak pernah pegang senjata Karena gue bukan pembunuh Seperti lo Ya Kalau begitu Biar gue yang habisin lo duluan Setelah berkata Hario langsung menyerangku Dia melayangkan tinjunya Ke arah wajah Beruntung Aku masih bisa menghindar Kemudian Kaki tangannya Menendang Dan tepat mengenai perutku Aku sedikit menunduk Merasa mulas Kesempatan itu Dia gunakan untuk Menendangku lagi Dek Tendangannya Begitu keras Hingga aku benar-benar Tersungkur Terduduk Di atas asfal Yang mulai basah Karena gerimis Yang semakin besar Melihat hal itu Hario Sudah merasa Di atas angin Dia menjambak Rambutku yang sedikit panjang Sepertinya Hario memang ingin Menghabisi aku Nah Seperti yang lu bilang Tadi Ucapkan selamat tinggal Buat kuah Karena sebentar lagi Lu bakalan pergi jauh Sehingga gak ada lagi Orang jadi penghalang gua Hario Tertawa senang Melihat aku Yang sudah tak berdaya Dalam cengkramannya Namun Sebelum tangan Hario Mendarat di wajahku Tiba-tiba Berkelebat bayangan Yang memapasi Pukulan Hario Sialan Siapa yang ikut-ikutan Urusan gua Mencari mampus kali ya Hario Sesumbar sambil mencari Cari sosok orang Yang mencampurnya Hario Lu jangan bangga dulu Kalau lu udah menang Dan sekarang Lu harus mampus Di tangan gua Hario Lu masih ingat Gimana nikmatnya Keperawanan gua Dan gimana Nikmatnya saat lu Melihat gua Meregang nyawa Saat leher gua Lecek Dengan saat utas Tali kabel Tapi ya sudahlah Semua sudah jadi Terjadi Gua sudah mati Dan sekarang Gua mau ngajak lu Pergi ke neraka Menyusul Cewek lu Si Safira Hario Bundur beberapa langkah Mungkin dia mencari Peluang untuk lari Dia merasa Tak mungkin Untuk melawan Arwah Halicah Yang kini Semakin dekat Dengan dirinya Tapi Tapi lu udah mampus Kenapa lu masih Gangguin Dan ikut campur Urusan gua Setan Sesumbarlah Semua lu Hario Berteriak Keras tinggi Langit Nyawa Dibayar Nyawa Hario Tangan Lecek Mengangkat tubuh Hario tinggi Tinggi Lalu melempar Jauh Hingga beberapa Meter Kemudian jatuh Tepat di atas Tempat Membuangan Sampah Mulut Hario Mengangah Ingin berteriak Namun Lecek Segera mengurungnya Dan tumpukan sampah Hingga dia Tak bisa lagi Untuk bernapas Setelah Halicah Menimbun tubuh Hari dengan sampah Dia mendekati Aku yang masih Kesakitan Memegang perut Bangunlah Dil Semua sudah Berakhir Tapi Tapi aku Merasa bersalah Telah membunuhnya Tidak Bukan kamu Tapi aku Aku yang Menghabisi dia Tak seorang pun Yang akan dapat Mengungkap Kematian Hario Sebab aku Telah menutup Semua lukanya Dan orang Akan mengira Dia mabuk Dan tertidur Di tumpukan sampah Dan tumpukan sampah Akan semakin tinggi Sebab pagi nanti Dia akan ikut Kebuang Kepembuangan Sampah terakhir Tapi aku Merasa bersalah Tenangkan dirimu Tak seorang pun Yang tahu Kamu berada Di tempat ini Setelah Berkata begitu Rija mengenggam Belenganku Aku akan kembali Ketempat Kedangan damai Sebelum aku pergi Aku berpesan Untuk kamu Agar menjaga Kakakku Koko Dan adikku Siska Jadikanlah Mereka Keluargamu Cintailah mereka Seperti aku Mencintai mereka Fadil Aku ucapkan Terima kasih Atas kamu Yang telah Banyak Membantu aku Dan sekali lagi Aku minta maaf Karena aku Sudah membuat Hidup kamu Menderita Belum sempat Aku membalas Ucapannya Lice sudah Berlalu Dari hadapanku Berlalu Dengan jiwa Yang tenang Tanpa beban Menembus Gelapnya malam Dengan tubuh Basah kuyup Terguyur Air hujan Yang semakin Lembat Aku pun Segera Meninggalkan Tempat itu Tempat Dimana Mayat Hario Tertidur Tertidur Lelap Dalam timbunan Sampah Yang berbau Busuk Terdengar Suara pintu Diketuk Aku keluar Seorang remaja Tanggung Memberikan kartu Undangan Pernikahan Disana Tertulis Dua nama Yang aku Kenal Gennady Handoyo Dan Intan Zahra Umami Gila Kenapa Gugun Gak bilang Bilang Sih Kalau Memenikah Aku langsung Ke bengkel Melihat Gugun Dan Koko Sudah Membukanya Apa Ini Gun Tanyaku Sambil Mengipas Undangan Di Tangan Kananku Gugun Cuma Nyengir Kayak Sama Siapa Aja Loh Pakai Undangan Segala Sorry Bos Kalau Gue Ngomong Sama Lo Yang Ada Ntar Disangka Minta Sumbangan Lagi Lah Terus Kalau Gue Mau Nyumbang Emang Lo Gak Mau Gitu Ya Mau Lah Rezeki Masa Ditolak Iya Enggak Ko Iya Bener Gun Rezeki Jangan Ditolak Apalagi Jumlahnya Di Atas Rata-rata Impal Koko Yang Membuat Kami Tertawa Sabtu Pagi Kami Sudah Berada Dalam Sebuah Mobil Yang Aku Rental Ibu Duduk Di Depan Dengan Supir Sedangkan Di Tengah Koko Dan Nining Aku Dan Siska Kebagian Kursi Di Belakang Hanya Butuh Waktu Sekitar Dua Jam Mobil Sudah Memasuki Kota Bogor Kemudian Masuk Ke Daerah Gunung Batu Dan Mobil Terpaksa Harus Berhenti Dan Kami Titipkan Pada Salah Satu Family Intan Jalan Memperainya Gugun Kami Harus Sudah Berada Disitu Mereka Langsung Cengar-cengar Melihat Aku Sete Keluarga Sudah Banyak Juga Temu Undangan Yang Hadir Mereka Menikmati Hidangan Sambil Ditemeni Tepak Kendang Dan Goyang Punggul Para Penari Jaipong Lalu Kami Menyalami Kedua Mempelai Intan Masih Mengenali Aku Dia Tersenyum Padaku Dan Berbisik Kakak Kemana Aja Kasian Tusi Cahaya Nanyain Kakak Terus Cahaya Tanyaku Seperti Bergumam Siska Menjebit Lenganku Sampai Melotot Manja Awas Macem-macem Ancamnya Ini Ini Istri Kakak Tanya Intan Lagi Baru Calon Oh Kirain Udah Jadi Istri Nah Itu Cahaya Aku Pun Segera Melihat Seorang Cewek Cantik Alami Dia Mengenakan Pakaian Khas Sunda Di Belakangnya Seorang Cowok Berkemeja Putih Dan Mengenakan Kopiah Cahaya Berhenti Tepat Di Depanku Namun Hanya Sekilas Kenapa Kamu Begitu Lama Pergi Kak Tanya Cahaya Masih Menunduk Aku Bukan Pergi Seperti Yang Dikatakan Gugun Tapi Aku Masuk Penjara Karena Sebuah Masalah Maka Aku Tak Berani Bertemu Kamu Bagiku Kamu Terlalu Agung Karena Aku Telah Kotor Cowok Di Belakang Cahaya Menyalami Aku Dia Terlihat Penuh Kedewasaan Dan Memiliki Karisma Yang Tinggi Oh Iya Kenalin Ini Suami Aku Namanya Syarifudin Cahaya Menyebut Cowok Tadi Sebagai Suami Untung Ada Siska Di Sampingku Kalau Tidak Mungkin Aku Sudah Pingsan Meskipun Begitu Tetap Saja Dadaku Bergemuruh Yang Aku Sendiri Apa Entah Tahu Apa Artinya Cemburu Kah Aku Siska Tak Ingin Berlama Lama Melihat Adegan Dingin Antara Aku Dan Suaminya Cahaya Siska Mengajak Aku Untuk Mengambil Tempat Duduk Di Depan Agur Leluasa Melihat Penari Jaipong Yang Tengah Berlengkok Lengkok Tapi Yang Namanya Cewek Dia Masih Saja Curiga Bila Kebetulan Aku Dan Cahaya Beradu Pandang Berkali Jadi Kamu Pernah Mengenal Cewek Itu Akhirnya Siska Pun Bertanya Iya Waktu Kami Camping Disini Terus Kamu Dan Dia Pacaran Enggak Kan Aku Masuk Penjara Tapi Untung Aku Gak Sampai Stres Kenapa Karena Seorang Peri Cantik Saat Matahari Bersinar Terik Mendorong Motornya Yang Mogok Hah Ngarang Aja Mana Ada Peri Cantik Naik Motor Apalagi Sampai Mogok Ada Ini Buktinya Kataku Sambil Mencuil Hidungnya Yang Bangir Dia Tertawa Dan Tanpa Sadar Tangannya Menjejali Aku Sepotong Bolu Yang Berhias Krim Maksudnya Mungkin Menyuapi Aku Cuma Meleset Dan Mengenai Hidungku Hingga Belepotan Membuat Siska Tertawa Tawa Dan Bukan Cuma Kami Yang Tertawa Ternyata Banyak Undangan Yang Sempat Memperhatikan Kami Pun Ikut Tertawa Dan Cerita Pun Berakhir Terima